Pemirsa meski berulang kali menuai protes tidak meratanya bantuan sosial, namun pemerintah tetap akan memperpanjang hingga Desember. Namun, besarannya berkurang menjadi 300 ribu rupiah. Awal Juli lalu puluhan mak-mak warga kecamatan Mukomukobatin Kabupaten Bungo Jambi menggeruduk kantor desa. Mereka memprotes pembagian bantuan langsung tunai yang dianggap tidak merata karena hanya 21 orang saja yang mendapatkan PLT. Tak hanya di Bungo Jambi, Kisru BLT bagi mereka yang terdampak pandemi juga terjadi di sejumlah wilayah. BLT kini menjadi penyambung harapan bagi warga miskin di tengah pandemi. Menteri Sosial yang sebelumnya akan menghentikan bantuan sosial Juni lalu akhirnya memperpanjang bantuan sosial tunai hingga Desember. Namun, BST yang akan dibagikan nantinya hanya sebesar 300 ribu rupiah. Kenapa berkurang? Karena perbedaan dengan yang sebelumnya, ini kan sekarang sudah fashion new normal ya. Kegiatan yang ekonomi perlahan-lahan sudah mulai dibuka sehingga orang sudah mulai bisa beraktifikan ekonomi. Kemudian juga ada program-program pemulihan ekonomi dari pemerintah sudah mulai berkulir. Sehingga kita meyakini dengan nilai 300 ribu ini akan menjadi tambahan dengan harapan pergiatan ekonomi sudah berkulir. Dari total anggaran 104 triliun rupiah, Kemenso sudah merealisasikan bantuan 65 triliun rupiah untuk bantuan sosial tunai. Pengamat ekonomi menilai pemerintah terlalu fokus pada bantuan sosial untuk memerangi COVID-19 dan belum mendorong pertumbuhan sektor usaha untuk menurunkan kemiskinan. Bagaimana kita mencegah agar supaya peningkatan jumlah kemiskinan itu tidak bertambah lagi. Ya dengan cara seperti apa? Yaitu membantu dunia usaha. Membantu dunia usaha agar supaya mereka tidak yang sekarang masih bisa survive, harus tetap survive, yang sekarang belum melakukan PHK agar supaya tidak melakukan PHK. Bapak Nas bahkan memprediksi angka kemiskinan dan pengangguran terdampak COVID-19 melonjak lebih dari 4 juta jiwa menjadi 28,7 juta jiwa atau naik menjadi 10,63%. Kondisi perekonomian dunia kini sudah resesi dan mulai masuk pada potensi depresi ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Bahkan menurut Menteri Keuangan, pandemi telah menghilangkan proses pengurangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia selama 5 hingga 10 tahun terakhir. Tim Liputan, Noaporkan.